Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli digugat ke Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah pada Kamis 23 April 2020. Gugatan tersebut terkait narapidana asimilasi yang kembali melakukan kejahatan setelah dibebaskan. Kebijakan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli terkait pemberian asimilasi terhadap 30 ribu narapidana menuai protes. Warga yang resah dengan dampak kebijakan itu mengugat Yasona ke Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah. Yasona digugat oleh tiga lembaga swadaya masyarakat sekaligus, yakni Yayasan Mega Bintang, Masyarakat Anti Ketidakadilan Independen atau Maki, serta Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum LP3H. Adamun tergugat adalah Kepala Rutan Surakarta, Kakan Wilke Menkumham Jawa Tengah dan Menkumham Yasona Lawli. Dikutip dari Kompas Koordinator Maki, Bunyamin Saiman, menyatakan, napi yang kembali berulah telah membuat warga di Surakarta waspada. Mengantisipasi ulah napi asimilasi tersebut, warga Surakarta terpaksa untuk melakukan ronda malam. Bahkan, tak sedikit di antara mereka harus mengeluarkan biaya untuk membuat portal di jalan masuk gang perkampungannya. Boyamin mendaftarkan gugatan ini di pengadilan negeri Surakarta, dikarenakan dirinya pada saat itu tengah menjalani work from home di Surakarta. Sehingga, gugatan tersebut fokus pada kasus yang terjadi di Surakarta. Diberitakan sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tak menampik bahwa ada napi yang sebelumnya dibebaskan melalui program asimilasi kembali melakukan kejahatan. Setidaknya, menurut pihak Kementerian Hukum tercatat ada belasan napi yang kembali melakukan kejahatan setelah dibebaskan. Asimilasi dan pembebasan bersyarat diberikan kepada lebih dari 36 ribu narapidana untuk menghindari penyebaran COVID-19 di lembaga pemasyarakatan. Terima kasih telah menonton! Sekian Tribun News Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di tribunews.com